Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sekaligus jalan ini merupakan jalan alternatif dari Purojo menuju ke Bumen nanti tembus wirun utara dikit nanti kemiri keciluruh lah sampai ke kabuaren nanti tembus ke Cernuada Selintang oke kita sekarang disambut oleh perumahan yang sangat mewah yaitu The Atlantic itu suatu perumahan yang sangat mewah menawarkan dengan berbagai macam fasilitas dan harganya wow kita kenal elit ya harganya mahal gitu loh ini wilayah dari desa Ceren ya disini desa Ceren ini banyak sekali perumahan nanti setelah ini ada pahalapan estate kemudian ada wah banyak sih jadi banyak sampai saya nggak hafal nama-namanya oke nanti disini setelah jembatan kita akan menemui suatu pasar yaitu pasar yang diberan nama pasar itu Sar Ceren dilihat dari depan itu kelihatan baru sih baru belum lama dibangun jadi masih bersih masih enak gedungnya nanti melihatnya itu nyaman jalan ini sebagian itu sudah dilebarkan setelah 6 meter tetapi ada beberapa bagian nanti sampai ke barat pasar Ceren nanti itu agak sempit sampai ke itu apa namanya jembatan yang jalan yang itu loning yang masuk ke desa loaning itu sempit nanti di loaning itu nanti dilebarkan lagi sampai Wiron nah gitu kalau itu udah lebar nanti ya semuanya itu dari kurang juga yang kemiri ke arah karangdur itu ya juga agak sedikit kurang lebih lebar sih oke ini adalah selamat datang ya di pasar Ceren pasarnya ini keren sekali ya bagus banget jadi saya terpukau dengan arsitekturnya oke ini ada suasana dari komplek pasar Ceren dan sekitarnya dengan berbagai macam ini fasilitas umum yang berada disitu SD kemudian pertukuan minimarkot macem-macem itu ada semua jadi kalau untuk memenuhi kebutuhan pokok wilayah orang ngebang dan sekitarnya sampai kemiri nanti biasa mesin karena kemiri itu kecamatannya unik ya nanti melewat yang sebelah barat nanti ada suatu desa yang lewati kesamatan itu dulu nanti lewat jalur kecamatan keutaran nanti tumbuh sampai ke Kapiteran Kaliblagah masuk kemiri ini nanti Winong nanti desa Winong yang ada MTS nya itu melewati Kota Arjo itu Tursino dan Wiron nanti kemudian kemiri lagi itu jadi itu memang agak batas itu memang seperti itu ya cukup unik lah jadi berkelak-kelok oke kita akan sebentar lagi akan memasuki suatu ini apa namanya desa ini masuknya serangan kemudian Winong Winong gitu masuk ke Kebang nanti disini ada itu sate yang terkenamaan yang terkenal sate Mustafa yang terkenal sangat itu apa namanya enak rasanya yang merupakan cili khas kuliner dari ini desa Winong yang terkenal sangat maus ini adalah ini ini adalah sate Mustafa yang sedi icon kuliner dari keluarga dan selain celorot kemudian selain dan daerah saya itu cernil dan sebagainya itu memang ini merupakan punya cili khas tersebut oke teman-teman silahkan menikmati perjalanan ke kali ini kita menyusuri dari desa Winong yang hidul Kecamatan Gebang oke nanti setelah ini ada jalan nanti yang mau ini ada pertasok ya jadi gak usah jauh-jauh sampai ke jalan raya yang sebelah sana karena sini ada pertasok dengan harga yang sangat terjangkau itu jalan ini kalau belok kanan nanti masuk ke desa Melarang waktu desa yang terkenal dengan angguknya dulu kan angguk Melarang terkenal jalan saya kecil yang sampai wahis luar desa luar biasa terkenal oke disini juga ada pabrik itu kiri jalan ada pabrik Uwik tulisannya itu pabrik yang juga menjadi salah satu ini sumber penghasilan dari masyarakat sekitar sini dan sekarnya jadi kalau orang orang sini cari pekerjaan pabrik itu tidak butuh jauh ya ini sepertinya ya pabriknya yang merupakan pabrik wik kenamaan dari bank yang bisa merangkul orang-orang sini untuk mendapatkan mata pencarian bisa membuka lapangan pekerjaan teman-teman oke teman-teman nanti depan ada pertigaan itu belok kiri sampai tembus ke pabrik Rokok Sampurnani belok kiri sana tembus sampai ke Kucang Agung jalan yang kemarin terlewati Kucang Agung kemudian Pokutan teman-teman bayang sampai ke itu jalan raya jalur selatan ini jalan putu Arjopurojo oke depannya adalah jembatan Kalijali ini ini jembatan Kalijali merupakan salah satu ini jembatan sungai yang terbesar yang sudah diproduce setelah Bogowontoi ini ini kita sudah masuk wilayah dari Desa Winong yang masuk ke Kecamatan Kemiri ini lumayan agak nanjek ya disini nanti ada fasilitas sebelah kiri ada puskesmas kemudian ada MTS udah kemudian oh ini nah ini adalah puskesmas kemudian kanan jalan ini tadi itu ada MTS ini juga merupakan apa namanya oh ini disini ada rumah dari nanti ada oh itu ya kanan jalan ini rumah dari teman saya namanya Mbak Ika sebelah kiri ini rumah simpan oke terus lanjut ini juga datuk pesate ini adalah Pasar Winong ini Pasar Winong menurut sejarah cerita sudah dari zaman Indonesia Merdeka sudah ada disini pasarnya tadi sudah sangat merdenda ya karena adalah rumah bernuansa kebun jadi ya bis nah untuk tinggal disitu ini ini daripada itu ada orang bekerja keras mencari rumput untuk mungkin memberi bahkan teraknya mungkin sebanyak itu ya mungkin itu sapi ya karena itu banyak sekali pakar masjid masjid yang luar biasa saya sering mampir disitu kalau main-main masjid karena adem nyaman ini adalah SD Winong SD Winong ini lapangan juga luas ini seneng sepak bola disitu sudah nyaman sih ada kemudian baru juga nah ini suasana kanan kiri dari ini banyak pohon asamnya ini saya teringat dulu waktu sering ngantar ayah saya itu kontrol rumah sakit tiap baru selasa sering lewat ini jadi wah seneng sih ngantar orang tua ini bolak kiri seperti ini seperti orang mengolah itu ratu ya batu split yang untuk bangunan seperti ini ini di depan ini belok kanan saya belum pernah kesanamu jadi belum katanya ada makam nah ini juga masuk ke wilayah ini desa loning di desa ini adalah desa yang sangat ternyang-nyang saya tahun 2009 pernah ke curug jadi 2009 saya itu sama temen-temen main ke curug disini nah ini beli desainnya ya beli desain curugnya yang dinamakan dulu gak tau kami beri nama curug loning tapi ternyata setelah liat youtube temen-temen curug si lumut padahal udah banyak orang yang mengupload kemudian saya menguploadnya belakangan padahal take videonya duluan saya cuma menguploadnya kalah duluan tapi ya gak apa pengalaman curugnya itu sangat eksotis jadi tinggi 30 meteran kurang lebih untuk ukuran saya ukur kira-kira sendiri sih itu nanti anjrut airnya terjun kemudian ada seperti terowongan masuk kemudian baru mengucur kebawah terowongan di terowongan itu seperti jembatan bisa jalan kaki dari timur ke arah barat cuman ya itu karena itu air tersin kan sering terciprat air itu kemungkinannya licin kalau jatuh ya lumayan babak banyak ini adalah SD Loaning SD yang cukup eksotis ini adalah jalan menuju ke curug silumut alias curug loni alhamdulillah jalan ini luas lebar waktu itu sempat lama ini dilebarkan sekarang kita menikmati hasil dengan wah jalan dengan nyaman ayam ayam tenter luar biasa kita kita lanjut terus menuju ke arah barat di depan kita ini ada ini apa namanya pick up jadi sedikit menghalangi jadi kita kita lewati aja kita dihului ini kalau gak salah kalau misalkan salah dikoreksi sudah masuk ke wilayah dari desa Tursino sudah masuk ke Kecamatan Kutak Arjo dan tadi ada itu apa namanya rumput kolonjono atau rumput gajah desa Tursino ini istimewa karena mempunyai lapangan ya lapangan yang luas sehingga bisa untuk beraktifitas sekitar tadi gak kesut mohon maaf oke ini bentar lagi kita juga akan menuju ke habis ini nanti turunan nanti kita ada pasar sebentar pasar kecil ya tadi di timur ini pasar ada pasar sendiri kemudian ini Tursino juga punya pasar sendiri berarti dua pasar yang berdekatan oke ini berdisa Tursino kemudian depan ini ini adalah kalangan jalan ini kalangan jalan ini kalangan jalan ini ada pasar-pasar ini pasar-pasar kecil ini dan nanti lagi kita sudah masuk wilayah yang terdapat banyak fasilitas itu khusus mas kemudian pasar gembur lah pertikaan nanti yang menuju ke Kuta Arjo kemudian sampai ke Bruna jadi luar biasa lah oke teman-teman kayaknya dari kita cukup sekian semoga sajian video ini bisa buat teman-teman semuanya bisa melihat suasana terkini dari jalan-jalan yang ada di Purjo dan kita mengetahui jalur-jalur yang lain yang belum pernah ketemu karena jalan ini alternatif menuju Purjo ke Bumen semoga ini bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya bisa menambah wawasan dan yang lama gak lewat jalan ini bisa terobati rasa penasarannya gimana keadaan terbaru adalah sepertinya sekian terima kasih banyak tulikat ayat yang orang benar mohon maaf yang selalu tukusnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh warahmatullahi wabarakatuh sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati